Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan? Kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Media maju, media maju, media maju. Jumlahnya ada ratusan ribu, ada jutaan. Tapi teman-teman memilih hadir ke sini untuk memperjuangkan nasib buruh. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, saya sudah mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Winarsho. Mas Winarsho dan teman-teman, kita bertemu bukan pertama kali. Beberapa kali, berkali-kali. Dan kita memang ingin agar semua yang di Jakarta bisa merasakan kesejahteraan. Termasuk buruh, betul? Kita semua ingin itu. Jadi, kami pun punya pandangan yang sama, teman-teman. Boleh saya cerita ya? Boleh ya? Boleh ya? Jadi, minggu lalu, kami mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja. Kami melihat PP36 yang formulanya diberikan untuk seluruh Indonesia. Kami semua terima formulanya, kami semua terima angkanya. Bila diterapkan di Jakarta, maka buruh di Jakarta hanya mengalami kenaikan sebesar 38 ribu rupiah. Betul? Betul. Kami pun melihat angka ini adalah angka yang amat kecil. 3,2 persen. Tahun-tahun sebelumnya, di Jakarta itu kenaikan UMP 8,2, 8,7, 8,0, 8,5. Tahun lalu memang ada krisis, betul? Betul. Karena itu memang turun. Kita masuk akal menjadi 3,2. Tetapi ketika ditetapkan di tahun 2022, hanya 0,85 persen, kami pun pandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta. Jadi, teman-teman semua, saya memang terbiasa bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mengumbar masalah. Betul? Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan? Kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini, kalau di Jakarta tidak sesuai. Karena itu kita mengirimkan surat sesuai dengan prosedur. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.